Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Ini saya mau perbaikan ya Ini pagi-pagi udah ada keluhan ya Dari supir ya Ini ada masalah Jadi pas jalan Itu ada getaran luar biasa dan bunyi ya Itu nyampe ke setir katanya Emang banyak penyebabnya ya Itu bisa mungkin kempen Bisa trekling Bisa Apa tuh gantungan ya Gantungan apa tuh Transmisi Dudukannya itu juga bisa Kadang-kadang Engine mounting ya Atau dudukan mesin karetnya pecah juga bisa Tapi ya tadi udah saya cek ya semuanya ya Saya jungkit kabinnya Saya lihat-lihat ya dudukannya Transmisinya Terus kingpin tuh Kalau kingpin dikit ya Itu wajar ya Dikit gak banyak banget Itu wajar Trekling masih bagus trekling Untuk terot bagus Ternyata disini nih Ini penyakitnya nih Dilar kopel ya Atau lar gantung nih Ini ya saya lihat ini Ini ya Saya atas kolong mobil dulu nih Ini disini bro tuh Ini ya Ini lar kopel ya Lar gantung sampai kayak gini nih Tuh Takutnya takutnya macet Malah nanti susah melepasnya Ini ya pertama biasa ya Kita buka nih Bot kopel nih Ya Satu Dua Tiga Empat Bukan semua Terus nanti ya Kita buka mur yang dalam nih Ini temurnya Ini temurnya Itu kadang-kadang pakai kunci Tiga, enam Kadang-kadang dua Kadang-kadang juga Empat, enam Tergantung murnya Ini berapa ya Nanti setelah kita buka Baru kita nih Lepas nih Buat ini ya Satu sama ini Disini ya Nanti kita ambil Lahirnya Ini parah nih Dan nanti karetnya ya Kalau masih bagus Bisa dipakai lagi ya Tapi kalau rusak Tekor kita ganti Yang jelas ini udah rusak nih Lahirnya nih Nanti kita buka aja ya Untuk bukanya Ini posisi gigit dimasukin ya Biar ini ada tahanan Biar ini gak terlalu muter-muter ya Paranulahnya Nyalah kopel Ya Saya masukin gigit dulu Langsung kita buka ya Ini kunci-kunci udah saya siapin nih Tuh Ini 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 Keras Ini harus Pakai kunci-kunci Semuanya ya Bapaknya Buka-buka Yang kenceng kan Ini biaranya Baut kopel ini kenceng-kenceng Tapukul aja yang kenceng Pakainya kunci dua ya Itu biasanya pasti muter Buka-buka 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 � jealousy Halus repairs Buka-band Buka-buka Buka-buka Kalianati Ito Buka-buka Tukum Get 구 better to damit Masih Ok nanti ya kalau udah bohnya terbuka semua peselangnya ya giginya kita prain ya netralin banyak nanti kalau pas buka mudah dalam tuh kalau nggak netral nggak muter-muter nanti repot susah ya jadi harus netralin ini nggak satu lagi bro kalau kopel kayak gini kadang-kadang susah kotnya muter-muter udah kena nih mohonnya kalau misalnya muter ya pakainya bunyi dua tulen aja nih sopnya ya nah ini kan ada bagunya ya ada sepinya nih kita buka dulu nih ya pakai tangan aja nih ini ya ini sepinya nih lalu ini kan udah kebuka kita tinggal ngendorin murinya dulu ya murinya ngendorin dulu nanti setelah kendor ya baru kita buka yang botwa ini ya yang atas nih tapi ini kan gigi harus pakein dulu ya ini mau saya pakein dulu giginya nih nah ini udah prek ya lah prek nah kita buka nih bukain nih ini kita harus apa tuh kasih tangan kayak gini nih ini saya bikin pake per ya lubangin nanti buat nahan ini masukin taut lalu kita buka murnya ya seolah kalau nggak ditahan susah ini ya saya langsung ini ini ketas aja tempelin ya ini kalau nggak nggak punya tahanan susah bukanya bro nah satu lagi nih topengnya belum pas nih bro bisa penerin dulu nih ini udah masuk nanti kita kasih mur ya timur biar nggak lepas nah ini nah hanya ke tasis ya bisa kalau nggak ke bawah cuma jangan pake tipa ya kalau udah kayak gini nah kita buka nih ini pakenya kunci kunci kuncinya 42 nih ya pakai 42 kadang ada nggak ada ya pakai kunci 46 nih tergantung umurnya ya ini agak itu bro agak kenceng nih biasa yang rooms dengan 3 2 g g g b kan banyak yang nanya ya teman-teman ya pas saya lagi buka gardan atau buka transmisi atau buka ini ya dari gantung misalnya yang nanya itu pakai kunci berapa ya kadang-kadang beda-beda bro caranya gampang kalau kita pengen tahu ya baut atau mur sama aja ya nanti ya kita ukur nih ukur ini kan mur sisi ini ya berapa mili kalau ini panjangnya misalkan ya 12 mili berarti ini murnya namur 12 pakainya bukannya pakai kunci 12 ya misalkan panjang ini 17 mili berarti pakainya kunci 17 ya ini panjangnya pakai kunci 42 kan berarti panjangnya 42 mili ini ya dari sisi ke sini nih itu berarti pakai kunci 42 ya karena kadang-kadang ada yang nanya ya tempat kunci berapa ya misalkan bingung ukur aja kita pakai garisan apa pakai menteran ya sisi ini nih sini ya sini terserai yang penting antara sisi berapa mili kalau misalkan panjangnya 12 mili berarti bukannya pakai kunci 12 misalkan panjangnya 22 mili ya bukannya pakai kunci 22 itu berarti murnya murnya 22 ya itu aja sih ini kan udah lepas ya nah ini tanahnya kita lepas dulu dan kita lepas ini saya buka mau buka yang atas nih biar nah ini kebuka ini udah kebuka nggak apa-apa nih nih ya ini soalnya udah kita ambil tadi saya tinggal ngambil larutnya nih lalu kita buka ini pojang 2 nih 1 2 kita buka nih ini pasti biarnya keras bro dikendurin aja ya kanan kiri ini juga pasti muter biasanya tuh kan muter nah kita kendur kita pakai ini kunci 2 nih itu biasanya meter emang bot koper kayak gini seret pengen nggak seret di ini aja semprot dulu pakai WD atau kita siram pakai minyak solar nggak apa-apa ini kalau bawahnya nggak ditahan muter-muter terus ini nanti ya kita tinggal buka sebelahnya sama aja darahnya ini ya udah nggak terbuka tinggal buka yang sebelahnya bro balik a bak a a selamat menikmati 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 selamat menikmati